Kita udah jauh nih guys, kita udah lewatin level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sekarang kita nyampe yang ke 9 By the way, bagi kalian yang mau nonton video-video yang sudah dilewatin ini, ada di deskripsi bagian bawah Atau kalian kunjungi halaman channel ini ya Biar gak lupa sih subscribe aja dulu, biar kalian bisa nonton kapan aja Dan di level yang ke 9 ini, kita akan belajar tentang petikan Petikan ini seru banget guys, gampang dan gak bakalan bosen Karena biasanya ritmenya itu tenang, tapi banyak variasinya Jadi ayo kita mulai dari yang basic guys Petikan atau fingering atau finger picking ini pada dasarnya adalah teknik bermain gitar dengan membunyikan senar pakai jari tangan secara langsung Gak pakai pick gitar ya Jadi petikan ini menghasilkan bunyi dari senar yang kontak dengan kuku Makanya penting banget kalian perhatiin supaya kukunya gak terlalu panjang dan gak terlalu pendek ya Terus biasanya jari telunjuk, tengah, manis, sampai kelingking ini buat senar bawah Dan jempol itu buat senar atas atau senar bas Jadi kalian bisa pakai 4 jari atau semuanya Posisi tangan kalian melayang di atas senar Siku kalian letakkan aja di bagian sini biar gak pegel Terus kalian ayunkan jarinya tepat di atas senar Usahakan petikannya akurat ya Terus gimana dengan jenis-jenis petikan yang bisa dipakai? Kalau untuk permainan gitar flamenco atau sejenisnya sih, banyak tekniknya guys Tapi kita akan fokus dulu ke petikan yang umum atau yang sering dipakai Biasanya berupa musik-musik pop akustik Jadi dalam hal ini, jenis petikan itu bisa dibedakan berdasarkan variasi jumlah jari yang digunakan, tempo atau ritme, dan pola yang digunakan Pertama ada lagu yang cuma butuh 2 jari aja buat petikan Biasanya lagu kayak gini tuh mudah dimainin Ada juga yang butuh 3-4 jari Petikan ini biasanya lebih enak didengar Selanjutnya petikan juga bisa dibedakan berdasarkan tempo atau ritmenya Ada yang lambat, ada yang cepat Terima kasih telah menonton! Terus terakhir, berdasarkan pola Ada yang berurutan Terus ada juga yang acak Pola ini variasinya banyak banget Terus ada juga yang simultan Jadi senara bawahnya itu dipetik bersamaan Kalau kalian denger ini sih, sebetulnya mirip sama strumming Nah jadi gimana? Udah jelas kan? Jadi dalam petikan itu, biar gampang dibedainnya Bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah jari yang digunakan, tempo atau ritme, dan pola petikannya Kayaknya sampai sini dulu aja buat video ini Di video selanjutnya kita akan ke level berikutnya guys Ada yang bisa nebak? Kita akan bahas apa? Oke kalau kalian penasaran, nantikan aja ya di video selanjutnya Sampai jumpa guys Terima kasih telah menonton!